Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Zihome, dan seperti biasa di channel ini, kita akan membahas berbagai trik dan tutorial menarik terbaru seputar Android. Oke, jadi sesuai yang saya katakan di video sebelumnya, mengenai cara mengganti background WhatsApp resmi pakai foto sendiri, maka di video ini akan saya jelaskan. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan caranya, silakan disimak videonya baik-baik, serta buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, silakan klik dulu tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video menarik terbaru dari channel ini. Oke, kalau begitu langsung saja kita bahas tutorialnya. Let's get! Started Oke, jadi untuk mengganti background WhatsApp dengan foto sendiri, disini kita membutuhkan aplikasi tambahan yang bernama Desainer Tools. Kalian bisa download aplikasinya melalui Google Plus Store, atau lewat link yang ada di deskripsi video ini. Ukuran aplikasinya pun sangat kecil, yaitu cuma 1 MB saja. Setelah kalian install aplikasinya, langsung saja kalian buka, Maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Disini kalian scroll ke bawah, dan kalian aktifkan mockup overlay. Kemudian klik pada kotak portrait ini. Selanjutnya, kalian cari gambar yang ingin kalian jadikan sebagai background WhatsApp. Misalnya, saya mau pakai gambar yang ini. Nah, kemudian kita geser opacity-nya ini menjadi 100%, supaya gambarnya terlihat lebih jelas nantinya. Oke, jika sudah, terakhir silahkan masuk ke WhatsApp kalian. Lalu aktifkan mode gelapnya. Caranya yaitu klik titik 3, kemudian pilih setelan, lalu chat, dan pada bagian tema ini, kalian pilih gelap. Lalu oke. Nah, maka sekarang background-nya terlihat lebih jelas. Dan perlu kalian ketahui bahwa background ini tembus ke semua aplikasi kalian. Misalnya, seperti menu pengaturan, facebook, dan lain-lain. Tetapi kalian bisa mematikan ataupun mengaktifkan background ini kapanpun. Dengan cara geser ke bawah, lalu klik mockup overlay ini. Maka sekarang sudah mati. Dan kalian bisa tap lagi jika ingin mengaktifkannya. Nah oke teman-teman, jadi begitulah cara mengganti background pada WhatsApp resmi. Jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat bagi kalian. Dan bagikan juga ke sosmed kalian, agar teman yang lain mengetahui apa yang kalian ketahui. Dan oke, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you for watching. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next.